ini dia nih makanannya guys, wow ini ada kerang, itu ada apa itu, ikan ada udang, ada apa ini kayak lada hitam ini, wah pokoknya pilihan makanannya itu enak dan menggugah selera guys hmm oke, nice enak ini yang namanya rasa bintang 5 tapi jualannya di kaki 5 guys halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya ini Shell ABT channel tinggal di Hong Kong dan tinggal di Macau nah sekarang ini saya ada di Hong Kong lebih tepatnya saya ada di MTR Jordan konten atau video saya kali ini tuh saya pengen kasih lihat dan juga sekalian saya mencoba untuk satu tempat makan di Jordan sini dan tempat makannya itu terbilang murah untuk ukuran Hong Kong karena makannya itu cuma mulai dari harga 40 untuk 2 lauk dan juga 3 lauk itu 50 plus dengan minumnya itu sekitar mungkin sekitar 60 Hong Kong dolar nah di Hong Kong ini makan dan minum dengan harga 60 dolar itu sudah termasuk murah ya apalagi lokasinya ini di pinggir jalan persis di pinggir jalan dan makanannya itu enak udah gitu porsinya juga gede nah saya akan kasih tau buat kita cara kesananya dan juga kita akan sama-sama cobain untuk makanan itu oke jadi guys ini dia MTR Jordan Jordan itu dia letaknya ada di Kaulun nah Hong Kong itu kan ada 4 bagian besar ada Lantau Islands ada Kaulun ada New Territory dan juga Pulau Hong Kong nah Pulau Hong Kong itu yang ada sentral dan juga ada Kaswe Bay sedangkan Kaulun ini nah dia ada di sini guys nih yang merah ini nih jadi dia di apa namanya di khususnya MTR yang ada di di Kaulun sini ya dia yang ini nih guys nih Chun Wan terus menuju ke sentral nah ini dia nih akan ngelewatin Kaulun ini akan ngelewatin Sam Seipo Prinsipo Mongko Yomatei Jordan nah dia Jordan ada di sini Jordan dia itu sebelum Sim Sa Choi nah oke nah kalau ini sentral dia udah Pulau Hong Kong so kita ada posisi di sini di Jordan dan tempat makannya itu ada di exit A jadi teman-teman harus ingat ya di Jordan ini juga dia ada exit A B C D E itu dia tuh exitnya tuh C D E tapi kita akan keluar ke exit A nah disini exit A itu cuma 1 dia gak ada exit A1 atau exit A2 cuma A A1 aja nah mana ini exit A ini oke kita oh ini di exit A itu di sebelah sini guys nah ini exit A Yuhua Emporium oke Yuhua Emporium dan begitu kita keluar kita akan belok kiri ya guys nih supaya teman-teman juga mudah untuk mencari tempatnya itu kalau teman-teman nantinya mau mencoba ya bisa ikutin video ini aja kita exit A nah ini masih harus naik ke apa namanya masih harus naik ke tangga untuk keluarnya ini ini sebenarnya ada lift juga tapi kita lewat tangga aja ya nah ini dia exit Jordan nah teman-teman harus lihat ya ini begitu kita exit MTR ini kita harus belok kiri nih kita belok kiri belok kiri belok kiri ini ada lampu merah kan nih Jordan Road jalan Jordan kita belok kiri lagi itu lebih tepatnya di Nathan Road itu dia di depan kita ini Nathan Road kalau ini nih Jordan jadi ini Nathan Road disini kita lurus aja guys lurus kita ngelewatin apa itu NCB oke NCB Bank NCB Bank terus kita akan ngelewati Nanking Street itu dia tuh Nanking Street nah tempat makannya itu ada disana pasti ada orang yang ngantri juga guys kesananya karena tempat makannya itu enak porsinya banyak dan harganya juga gak begitu mahal itu ada adanya di sebelah kiri tempat makannya dan dari luar kita udah bisa lihat pilihan makanannya oke kita udah dekat nah guys ini dia nih tempat makannya tuh Kuenfat dia bukanya dari jam setengah sebelas sampai jam empat terus jam empat sampai jam setengah sebelas malam oh sorry guys ini dia untuk rekrutmennya tapi untuk jam bukanya saya kurang tau tapi ini dia nih nah teman-teman bisa lihat ya itu dua pilihan makanan itu per boxnya itu 40 kalau tiga pilihan 50 dan kalau sama minum itu yang soft drinks yaitu 10 dolar oke ini dia nih makanannya guys wow ini ada kerang itu ada apa itu ikan ada udang ada apa ini kayak lada hitam ini wah pokoknya pilihan makanannya itu enak dan menggugah selera guys ini juga ada tapi gak tau ini pork atau sapi atau ikan nih oke kita akan coba ya makan disini wah guys ini kita kalau yang apa makan makanan halal ya kita harus jangan pilih yang kayak gini deh nih kayaknya ini apalagi itu pork atau yang ini atau kita mendingan tanya I want fish kalau ini kan udah ketauan itu udang dan itu ketauan apa itu apa situ cumi-cumi gitu nih dan di dalam itu masih ada pilihannya juga guys tuh di dalamnya dan disini kita bisa makan di tempat mantep kan disini guys nah ini pilihan yang lainnya ini ada telur dan daging itu juga masih itu kayaknya ayam itu dan juga yang lain-lainnya ada ikan juga ada sayur yang kita bisa bungkus dan kita bisa makan disini tuh nah itu ada telurnya juga sih guys kayak omelet gitu nah ini disini itu ngantri-ngantri orangnya guys nih yang lagi makan juga oke kita pesan makan ya disini kita bisa pakai case atau kita juga bisa pakai alipay atau juga kita bisa pakai patadong kartu bas nah ini saya mau pilihnya yang mana ini karena nasi wah ikannya gede banget gitu guys wow mantap tuh oke guys ternyata kita harus bayar dulu halo mam halo aku mau 3 pilihan 3 pilihan 3 choices with rice ya with rice cik away here ay to sika – – – – – – – – saya minta coca-cola entah kenapa saya itu suka banget dengan coca-cola Oke kita ambil dulu kuponnya ini kuponnya dan kita ambil makanannya Oke thank you nah baru kita ngantri udah ada ini kita pilih sayur dan dua lauk wah ini wih ikannya gede banget guys ini worth it banget guys ini nih kalau kita apa namanya kalau kita ambil ikan ikannya gede kan kita ambil kita ambil kan kita ambil yang kek yuk saya bilang tidak ada yang tahu ya 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 jadi saya pilih ini sayurnya ini wah jadi ini tiga lauk ya guys oke dan oke kita ada masih ada minum guys dia kasih minumnya juga ini sayang disini gak ada cabai guys jadi ini dia nih makanannya mantap jiwa guys dan kita makan disini aja deh ya ini dia nih makanannya jadi tiga lauk ini ini kayaknya pork ini guys pork dan sayur dan ini juga pork dan sama minumnya oke ini porsinya lumayan gede sih ini guys apalagi nasinya ini banyak nah kita cobain ya nih sebelum makan kita berdoa dulu kita cobain cobain nenas terlebih dahulu guys nah ini dia ini dia nih pork ini jadi teman-teman yang mau kesini harus hati-hati juga mending pesan udang ataupun cumi ataupun apa namanya telur itu masih banyak pilihannya kok disitu guys enak sayurnya ini enak banget guys sayurnya mantep banget guys hmm 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 wow 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 pochinya gede wow 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 ini dia asam manis ini enak satu yang kurang disini cabai cuma cabai doang ini sampai ada cabai ini ini manis ini wow rasanya dia benar-benar autentik guys cocok sama lidah orang Indonesia makanya disini yang makan itu banyak antri-antri lagi hmm 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 wow hmm 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 mantap jiwa jangan lupa minum teman 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 wow saya bisa bilang Ini rasa lezatnya itu Di setiap gigitan Di setiap suapan itu Kita bisa merasakan Enak ini makanan Dan ini harus dicoba Recommend it guys Wah Ini yang namanya Rasa bintang 5 Tapi jualannya di kaki 5 guys Top banget Teman-teman jangan bosan ya nanti Lalu next time Saya kesini Atau mungkin sama teman saya Dan saya akan cobain menu-menu yang lainnya Karena pilihan menu-menunya itu banyak banget Lebih dari 15 menu yang saya lihat tadi guys Dan semuanya kelihatan enak Semuanya itu kelihatan harus dicobain Mantap jika Mantap jika Terima kasih Wow Wow Habis ini tolong semua lainnya Curang aja Enak banget Ini bisa jadi rekomendasi buat kita semuanya Kalau mau cari makanan yang Porsinya lumayan gede Rasanya enak Letaknya di pinggir jalan Dan harganya itu gak begitu mahal Bisa makan di tempat ini Itu teman-teman datang ke tempat ini Oke Saya udahan ini Dan kita keluar ya Teman-teman bisa lihat yang makan disini tuh Semakin 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 Lama semakin rame disini Tuh Ini yang ngatiri di belakang saya tuh Enak bingit Sayang namanya gak tau ini namanya apaan ini Oh namanya itu tadi Kunfat Oke teman-teman Itu dia ya Rekomendasi tempat makan yang Enak murah Dan juga letaknya di pinggir jalan Kita bisa makan di dalam Ataupun kita bisa take away Itu ada di Jordan sini Tapi teman-teman yang beragama muslim Yang makan makanan halal Disini tuh sebaiknya kita jangan pilih daging-daging Atau ya kita bisa pilih udang Atau kita bisa pilih ikan Atau bisa pilih cumi Atau juga kita tanya Kita bisa pakai bahasa Inggris kok Kita bisa tanya This is fish or this is pork Nanti mereka akan kasih tau Karena disitu Bener-bener gak ada Gak ada keterangan sama sekali Itu namanya apa Mengandung pork Atau enggak Dan juga datang ke tempat ini Saya sudah kasih lihat Buat kita semuanya ya Jordan exit A Begitu keluar Belok kiri dan Ketemu lampu merah Belok kiri lagi Kita udah ketemu tempat ini Teman-teman jangan lupa like Comment and subscribe Youtube channel saya Jangan lupa share juga Untuk Youtube channel saya Semakin berkembang Memberikan informasi Bermanfaat menarik Tentang Hong Kong Makau Dan Manado Dan tempat-tempat lainnya See you di video-video Sehingga selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye